Intro Selamat pagi semuanya, selamat sore di Indonesia Selamat hari kelahiran Pancasila Salam dari Jerman, saya lagi di Jerman di Frankfurt mengikuti pameran IMAX Pameran khusus para penyelenggara event organizer, PCO, venue owner dan lain-lain Dalam kesempatan ini guys, saya ingin menyampaikan atau Mendownload salah satu video dari adik saya Timo Soyneman Coach Timo yang mengulas tentang Pancasila khususnya sila 1 sampai sila 5 Coba kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan, isinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus Sekali lagi, salam dari Jerman Salam Pancasila, luar biasa ya, hari ini hari Pancasila Saya mau share sedikit tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa Dari sisi pemilihan kata, dari sisi nilainya tentu saja Tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya Ini pandangan saya sendiri, interpretasi saya sendiri Karena dimulai dari dulu saya suka salah antara sila kedua sama sila keempat Suka tertukar gitu kan Jadi, apa namanya Saya kemudian mengingatkan diri sendiri dengan cara seperti ini Pertama, ketuhanan yang Maha Esa Kenapa ini harus di awal? Karena memang Tuhan itu dasar dari segalanya Dasar dari moralitas, dasar juga dari tujuan hidup Apa arti hidup ini kalau tidak ada Tuhan, seperti itu Nah, kemudian yang saya suka juga adalah pemilihan kata Esa Bisa diinterpretasikan oleh masing-masing kepercayaan Dengan cara mereka sendiri-sendiri Jadi, kalau dalam Islam, Esa betul-betul satu Jadi, satu Satu Tuhan Kalau dalam Hindu dan Buddha, menyatu Esa menyatu Kalau dalam kekristenan, Esa diartikan kesatuan Jadi, betul-betul pas ya Untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia Luar biasa Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab Kenapa harus di sila kedua? Jadi, dari Tuhan langsung berbicara tentang manusianya Manusianya kalau mau adil dan beradab Harus dekat sama Tuhan Makanya sila kedua harus berada dekat dengan sila pertama Kemudian, baru kita berbicara Kalau manusianya sudah adil dan beradab Ya, karena dekat dengan Tuhan Kalau tidak adil dan tidak beradab Berarti tidak dekat dengan Tuhan dong Kalau misalnya dekat dengan Tuhan Merasa dekat dengan Tuhan Tapi tidak adil dan beradab Waduh, ada yang salah ini Nah, kalau sudah adil dan beradab Kita bisa berbicara tentang Nomor tiga, persatuan Indonesia Karena kalau tidak adil, tidak beradab Waduh, sulit menyatukan Kepentingan masing-masing agama Masing-masing Masing-masing suku Dan pulau-pulau yang begitu luar biasa banyak di Indonesia Oke, kenapa persatuan Indonesia ada di tengah? Ya, betul-betul nomor tiga kan Dua di kiri, dua di kanan gitu kan Karena menyatukan Persatuan Indonesia bukan hanya menyatukan Pancasila Ya, berada di tengah gitu ya Cocok Tapi, kalau tidak ada persatuan Indonesia Ya, tidak ada Indonesia gitu kan Jadi, menurut saya luar biasa bahwa persatuan Indonesia itu ada di tengah Dari situlah kita masuk ke sila keempat Tentang demokrasi ala Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan Dalam permusyawaratan, perwakilan Jadi, dengan kata lain demokrasi ala Indonesia Yang tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita gitu Karena kalau kita lihat leluhur Indonesia Mereka welcome pada semua bangsa Silahkan, monggo, datang Tapi, jangan sampai mengganggu Jadi, yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI, WNA Bukan suku A, suku B, suku C Bukan agama A, B, C, D Bukan etnis ini, etnis itu Bukan, hanya ada dua sebenarnya Orang-orang yang membantu Indonesia Membangun Atau orang-orang yang merusak Indonesia Mengganggu Indonesia Hanya ada dua macam orang di Indonesia Dari situ, kita masuk ke silah kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kenapa ditaruh di posisi kelima? Karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air Supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata untuk kita semua Itu adalah tujuan daripada adanya Indonesia Jadi, itu tadi Pemahaman saya tentang Pancasila luar biasa ya Jadi, mohon betul-betul dijaga Pancasila ini Karena yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru penyatuan dari begitu banyak bahasa, suku, dan agama Itu yang membuat betul-betul Indonesia ini spesial Kemajemukan Indonesia yang membuat Indonesia spesial Dan itu harus dijaga Tidak akan datang dengan sendirinya Nah, jadi sama kalau di bola tidak akan datang Talenta-talenta yang luar biasa yang bisa diharapkan oleh timnas Indonesia tidak bisa Kita hanya mengharapkan Harus dibangun, harus didik Harus dilakukan sesuatu untuk mendapatkan itu Jadi, sama dengan teknologi Kalau Elon Musk mengatakan Teknologi itu tidak datang dengan sendirinya Harus dipush Nah, begitu juga dengan persatuan Indonesia Dengan menjaga Pancasila ini Itu betul-betul harus dipush Kita masing-masing harus menjaga Tidak datang dengan sendirinya Bahwa kita bisa menyatu menjadi Indonesia seperti sekarang Butuh kita semua untuk menyatukan, untuk bersatu Salam Pancasila